Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Legenda AC Milan, Boban, Inter Milan mampu bersaing dengan siapapun di Liga Champions. Legenda AC Milan, Svonimir Boban menilai bahwa Inter Milan adalah satu-satunya wakil Italia yang mampu bersaing untuk memenangkan Liga Champions musim 2024-2025 ini. Mantan gelandang Rossoneri dan mantan direktur sepak bola profesional UEFA Eksekutif Komite itu memuji kualitas nerazuri saat diwawancarai oleh laga Zeta Dello Sport. Boban tidak ragu memilih Inter sebagai salah satu favorit untuk menjuarai Liga Champions edisi musim ini, Inter telah menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing. Dengan siapapun, saya tidak melihat yang lain berada di level ini. Ujarnya, seperti dilansir Football Italia. Italia punya lima perwakilan di musim ini berkat posisi mereka dalam peringkat koefisien klub UEFA, yakni Inter, Milan, Juventus, Atalanta, dan Bologna. Selain itu, Liga Champions kali ini menjadi era baru karena menggunakan format kompetisi yang baru, di mana jumlah peserta bertambah dari 32 klub menjadi 36 klub. Tidak ada lagi fase grup seperti Liga Champions sebelumnya. Format baru menggunakan fase Liga, dengan format klasemen digunakan di antara 36 klub. Boban tidak bekerja di UEFA saat keputusan format baru ini dibuat. Ia berpendapat bahwa perluasan kompetisi adalah tindakan mencari keuntungan, tetapi mengakui hal itu akan menghasilkan serangkaian pertandingan yang lebih menarik. Meskipun format ini dibuat untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan, tanpa mempedulikan para pemain yang sudah memiliki jadwal padat, saya menyukainya dan berpikir ini akan sangat menyenangkan, format ini sudah dipilih sebelum saya tiba di UEFA. Saya berdebat dengan banyak pihak untuk mengurangi jumlah pertandingan di grup, karena awalnya ada 10 pertandingan yang dijadwalkan, dan bagi saya itu tidak melindungi integritas kompetisi. Fabio Coupello, Sudahi Sikap Kekanak-kanak Mulao Dalam wawancara terbarunya dengan Il Corriere della Sera, mantan pelati legendaris Fabio Coupello melontarkan kritik tajam kepada AC Milan dan bintangnya, Rafael Lao. Coupello menyeroti performa Milan yang tidak memuaskan di awal musim 2023-2024 dan menyebut Lao harus menjadi lebih dewasa dalam permainannya. AC Milan hanya berhasil mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan pembuka seri musim ini, dan Coupello menyatakan keprihatinannya atas kinerja klub. Milan akan kembali beraksi menghadapi Venezia setelah jidah internasional, sebelum menghadapi tantangan besar melawan Liverpool di Liga Champions dan rival sekota, Inter Milan. Di laga derby seri A, saya harap saya salah, tetapi akan sulit karena Milan sudah terlalu banyak mengalami kesulitan, kata Coupello, tidak ada yang berubah di Milan, Lao harus menjadi pria yang mengikuti keinginan kekanak-kanakan, tidak ada yang berubah dari musim lalu dalam hal organisasi. Pemain harus bereaksi. Setelah hal konyol yang dilakukan oleh Lao dan Theo, mereka harus membuktikan diri sebagai kelompok yang solid karena keseimbangan adalah hal yang paling penting. Lao menjadi sorotan setelah aksinya di pertandingan melawan Lazio, di mana ia bersama Theo Hernandez menolak waktu istirahat yang diberikan oleh pelatih setelah dimasukkan dari bangku cadangan di babak kedua. Meski demikian, Lao mencetak gol penyelamat dalam laga yang berakhir dengan skor imbang di Stadio Olimpico. Coupello mengakui bahwa banyak pihak menganggap masalah Milan sebagai tanggung jawab Lao, namun ia menekankan bahwa sang pemain perlu segera berubah, semua yang terjadi di Milan tampaknya merupakan kesalahan Lao. Tetapi ia melakukan segalanya untuk membuat situasi ini terus berlanjut, ujarnya. Tetapi ia adalah satu-satunya yang dapat menciptakan bahaya, sudah saatnya ia menjadi pria yang mengikuti keinginan kekanak-kanakan. Tandasnya. Media Italia dinilai lebih sering mengeluarkan berita negatif tentang Inter. Inter adalah juara bertahan seri A dan meskipun baru-baru ini mendapat serangan media, Nerazzurri juga merupakan pesaing skudeto musim ini. Nerazzurri siap menantang ekspektasi yang kerap diunggulkan dalam kompetisi domestik dan Eropa. Dalam sepak bola, seperti dalam jurnalisme, seminggu bisa terasa seperti seumur hidup. Awal yang lambat bagi Inter musim ini, ditandai dengan hasil imbang yang mengecewakan dalam pertandingan pembuka mereka, memberikan peluang besar bagi para kritikus dan penentang. Media, yang selalu haus akan drama, mengambil kesempatan dan memanfaatkan kegagalan Nerazzurri sejak debut seri A. Sayangnya, ini adalah narasi yang sudah tidak asing lagi bagi Inter, klub yang sering dianiaya oleh media arus utama Italia. Namun, pemulihan cepat skuad, dengan dua kemenangan meyakinkan, menggaris bawahi titik lemah dari kritik ini. Khususnya, sorotan yang awalnya terfokus pada kekurangan awal Inter, kini beralih ke penampilan Marcus Turam yang mengesankan, siapa yang muncul sebagai pencetak gol terbanyak tim dan seri A dengan empat gol, mengungguli Lautaro Martinez sejauh ini. Pergisiran fokus ini menyoroti poin penting. Kekuatan Inter tidak hanya terletak pada bakat individu, tetapi juga keterampilan kolektif dan kemampuan beradaptasi mereka, meskipun ada pergisiran tren positif ini. Pesimisme di antara para kritikus tetap ada. Menurut bursa taruhan olahraga terbaru, peluang Inter untuk memenangkan Scudetto telah turun secara signifikan, dengan peluang mereka sekarang di 1-70. Sebaliknya, peluang Juventus, yang memiliki poin yang sama dengan Inter, telah melonjak menjadi 275. Angka-angka ini, yang diperoleh dari berbagai sportsbook daring terpercaya, mencerminkan skeptisisme yang berkembang tentang prospek gelar Inter. Intinya, bukan hanya datanya yang salah, tetapi sentimen negatif juga laku di pasaran. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah buku terkenal, The Power of Bad, Negative New Sales, dan artikel dengan judul negatif mendapat permintaan 7 kali lebih banyak daripada yang dengan judul positif. Oleh karena itu, berita positif Inter tidak laku di pasaran dan oleh karenanya media sekarang banyak menjual berita negatif. Lebih mudah merayakan perjuangan awal tim daripada mengakui potensi mereka untuk bangkit. Kemunduran Inter lebih menarik bagi media daripada kemenangan mereka, yang memicu narasi tentang kurangnya prestasi yang terus-menerus. Pendekatan ini merugikan penggemar olahraga secara umum. Karena menutupi kemajuan dan kekuatan klub yang sebenarnya. Namun, mari kita perjelas, terlepas dari perakiraan negatif media, Inter tetap menjadi tim papan atas dengan squad yang penuh dengan bakat, fleksibilitas, dan kerendahan hati. Pemain seperti Lautaro Martinez, Federico Di Marcio, Marcus Turam yang disebutkan sebelumnya, dan Nicolo Barella membentuk jajaran pemain yang tangguh. Pemain yang lebih dari sekadar mampu menghadapi yang terbaik di Eropa. Penampilan mereka baru-baru ini menggarisbawahi potensi ini, hasil dan penampilan terbaru membuktikan bahwa kendala awal musim tim tidak menentukan kemampuan komprehensif mereka. Selain itu, pergantian kepemilikan klub baru-baru ini ke Oatre Capital akan membawa era baru disiplin dan efisiensi. Stabilitas keuangan dan fokus strategis yang diperkenalkan oleh pemilik baru kemungkinan akan meningkatkan kinerja Inter di kancah domestik dan Eropa. Transisi ini dapat menjadi penting dalam mengatasi tantangan historis klub dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Sikap Inter yang rendah hati dan pekerja keras seringkali dibayangi oleh kecenderungan media untuk berfokus pada hal-hal negatif. Namun, etos kerja inilah yang akan membawa Inter meraih hasil dan gelar baru. AC Milan pertimbangkan langkah untuk transfer gratis Jonathan David musim depan. AC Milan kembali dikaitkan dengan penyerang asal Kanada, Jonathan David, setelah beberapa kali dihubungkan dalam bursa transfer musim panas lalu. Kini, peluang besar bagi Milan untuk merekrut striker liel tersebut semakin terbuka, terutama dengan situasi kontraknya yang belum jelas. Pada bursa transfer musim panas 2023, Milan berhasil mendapatkan dua penyerang baru, Alvaro Morata dari Atletico Madrid dan Tami Abraham dari Asroma, yang bergabung dengan status pinjaman. Keduanya diharapkan mampu memperkuat lini serang rosoneri musim ini, dengan Morata didatangkan melalui klausul pelepasan senilai lebih dari 13 juta euro. Namun, situasi Tami Abraham yang hanya berstatus pinjaman membuat Milan harus mempersiapkan rencana jangka panjang. Jika Abraham kembali ke Asroma setelah masa peminjamannya, AC Milan perlu mencari opsi lain untuk mengurangi beban di lini serang, terutama untuk memberi dukungan kepada Morata, menurut laporan dari Pianeta Milan, minat Milan terhadap Jonathan David tidak pernah hilang. Irosoneri terus memantau situasi pemain berusia 24 tahun ini, yang kontraknya dengan Lille akan berakhir pada akhir musim 2023 hingga 2024. Hingga saat ini, David belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontraknya. Membuka peluang bagi Milan untuk merekrutnya secara gratis atau dengan harga terjangkau di musim panas mendatang. Dengan ketertarikan dari beberapa klub seri alainnya seperti Inter, Juventus, dan Napoli, AC Milan perlu bergerak cepat jika ingin mengamankan jasa striker produktif ini. Jonathan David telah menjadi salah satu penyerang paling konsisten di Ligue 1, mencetak 24 gol dan memberikan 4 asist pada musim 2023 hingga 2024. Statistik ini membuatnya menjadi incaran klub-klub besar di Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!